Wow guys welcome back in the video guys ya oke guys eh gue hari baru bagus guys dan udah harus menonton final lower bracket ya guys ya trawra melawan Onyx ya guys ya waduh diseru kali anjig baru bagus guys gue di masih ngantuk anjir hari ini pagi banget guys matchnya gila cok itu nih coy coy Oke tapi kalau kita lihat dah kita lihat di sini Drian nggak main ya guys ya diganti sama-sama AT guys dengan Hero dengan adanya tiga hero tipis dari Aura tapi Aura ini melepas melepas one-one sebenarnya enggak terlalu bagus ya jadi di pahar melakukan sedikit selucur karena masuk itu TV itu facehugger Godiva kabuki itu hero tipis ya guys ya coba kemarin kayak Onyx lawan RRK kan waktu RRK ngambil one-one tuh mereka pilih hero badak semua guys tiga hero kayaknya tiga hero badak berada di depan dari facehugger itu sedikit terus disini Flavie melawan high loss dari boots ya guys ya dan orang ini salah satu tim yang paling sering menggunakan high loss sebagai offlaner sih guys paling sering ya guys ya oke kita disini Lord Hai buset Baxia tuh juga bisa ternyata buat farming dua janggal gitu ya guys ya keren banget dia aja nih Oke kita lihat disini berusaha untuk berusaha tapi sudah ada keyboard yang menghalang lagi ya guys ya dan cewek disini menggunakan one-one ya kita tahu sendiri cewek kalau pakai one-one tuh juga agresif banget sih guys ya kalau udah pakai Max main tuh bahaya ya guys ya ya apalagi dengan iman slayer 20% tambahan demen ini tuh sebenarnya kalau untuk final lower bracket ini guys ya gue sangat berharap Aura yang menang sih guys sangat berharap Aura yang menang cuman ada kedapa feeling gua sih ada kedapa feeling gua Onyx yang menang sih tapi guys kayaknya bakal agak sulit buat Aura menangin lawan ini sih guys lawan Onyx ya karena enggak tahu draft draft mereka tuh terlalu bervariasi terlalu sulit buat ditebak ya guys ya sedangkan kalau draft Aura bisa dibilang kayak gitu-gitu aja kalau bisa dibilang ya hero-nya berubah-berubah ya paling Lord Hai Kabuki tentu saja yang berubah-berubah ya guys ya oke kita lihat di tabraks usah botnya piter banget tai langsung langsung ulti ini guys enggak kena tabrak tai bisa gitu coy coy udah nggak punya apa-apa lagi gua nggak punya flikers mau tidak uang ini mau ke dalam Lord Hai di sini masih bisa mengapakan bulu bosor ya guys ya ini lo ditabrak sama Hai ini bentar lagi ada guys pagi-pagi buta gini masih meler banget gua jeng-jeng-jeng satu efek untuk Regen Hai yang udah dimiliki sama kiboy ditambah dengan hybrid penetration lalu untuk sambungnya juga lebih ke arah menjadi penelitian jadi ada sedikit image kayaknya dari Samo walaupun nanti dia akan mencukupi favor dan di sisi lagi diangkat oh oke akhirnya berhasil mendobakkan satu hero-nya guys ya dan bos telah dilock mengeluarkan glory pathway kita lihat berhasil di take down oleh Lord Hai ya guys ya jangan kabuki sedikit berat untuk melawan cewe di line atas ya guys tertabrak you tapi sudah ada Lord Hai yang akan cover segalanya ya guys ya ada telor tai kiboy juga datang kenapa ya dia dibanding Samot ya bukan Drian apakah Onyx sedikit meremehkan sedikit meremehkan Aura ya guys ya padahal tuh kalau gua bilang Drian tuh salah satu peran penting yang juga tadi di Onyx ya guys jadi kalau kayaknya dia mainin Drian kayaknya bukan Onyx aja sebetulnya jadi lebih tepatnya mungkin untuk temen-temen Onyx esports lebih harus menghindari yang namanya area push atau nantinya Aura Fire akan lebih menguasai editorial t-fight-nya awal chance terasa tumbuh damage yang terpunyai tetapi ternyata cukup banget boin apapun terangkut nice turtle berhasil diabadkan oleh Aura keyboy nya berhasil di take down nice banget oke kita lihat bakal langsung menuju ke arah bawah tapi sudah ada high loss dari Boots dia akan mendefense ya guys ya tidak bisa untuk mendapatkan gold turret langsung menuju ke arah gold buff disini godifak kayaknya lumayan panas ya guys ya udah 2-0-1 dia guys sudah berhasil mendombangkan dua hero nih guys dan facehanger disini juga berhasil mendapatkan Shafirnya Shafirnya menjadi hero yang salah satu bagi yang sangat-sangat wah kabuki gak bisa wow mati tuh wuuh nice banget ceweknya mati coy nice banget hamburger oke tapi setidaknya cewek sebelum dia mendapatkan tembakan dari Donila dia tersempat untuk mendapatkan langsung ke arah kabuki ada 2 poin kill juga di dalam tubuhnya tapi godifak seorang diri dimana di depannya ada 2 orang godifak bagaimana cara dia bertahan saya akan lortai masih sibuk untuk mengambil bull booster ya guys ya udah langsung menuju ke arah buff wajib sakit banget coy Shafir sakit banget sih Shafir sih gokil sih guys emang dari aura sendiri aura gak boleh untuk sampai melepas Shafirnya guys karena Shafirnya memang hero yang terlalu tai sih guys terlalu berbahaya coy ini coy kita lihat apakah godifak 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 memblok jalan dari seorang kiboy ya guys ya oke kita lihat disini turet atas dari ori kita jebol ya guys ya yang dilakukan pula oleh pemain kali onyik ispon hanya saja sejauh ini belum ada sebuah notifikasi dimana satu otot taran di area bottom line berhasil dianjurkan namun dia wow sabotnya mati lagi guys ya nice banget 5-2 untuk aura nah kita lihat pras itu mengambil turtle kembali kalau aura bisa terus mengontrol kondisinya kayak gini ya guys ya mereka bisa menang sih harusnya untuk game pertama nih tapi gak tau ya kalau ceweknya sampai jadi ya guys ya oke di stun dan sudah ada kabuki juga disana apakah bakal mati boots ya oh bootsnya langsung hilang guys nice banget dari aura turet bawah juga berhasil untuk dihancurkan godifak berusaha untuk defense sendirian apakah bisa mau pasti bisa selamat juga GG ya guys ya buset sansnya maju sampai sana tuh ya guys gila ya guys ya coba coba sih aura gak boleh senang dulu ya guys ya ingat guys asal apa onyik tuh masih punya one-one tuh masih ada harapan buat menang ya guys karena memang one-one tuh hero terlalu harap lah guys kalau sampai mendominasi bisa bawa ke late game one-one tuh udah gila ya guys ya kecuali aura ngasih pressure terus-terusan ke arah one-one nya deh mungkin tuh agak beda cerita kalau kayak gini kan bisa dibilang oh one-one nya cewek kan sedikit free farm ini guys sedikit bebas ini oke langsung menuju ke turet atas oke kita lihat busnya bendefant turet waduh banyak banget busnya anjir anjir tapi kita lihat kibo waw waduh sayang banget gak mati co bus sama kibo ya kalau dua-duanya mati menjebol itu inhibitor guys astaga bawa hancur ya oke oh kagak gue pikir ini bisa turet onik eh aura di bawah hancur ya guys ya selesai bisa tiba-tiba udah di bawah gitu aja ngeribat ini kesempatan buat aura tuh mengajukan turet karena disaat ini kan bus lagi kagak ada ini guys ya lagi kagak ada Vengeance ya lagi kagak si bus itu diet banget ya guys ya udah main high loss pake Vengeance itu badaknya udah kayak orang gila dahi dahi sumpah jok wah gila guys untuk kagak ke stun co si Fluffy ya guys ya kalau si Fafi kagak cancel skill 1-nya si ke stun sih dia guys wah CW-nya udah punya Atena skill dan Lord berhasil diamankan oleh aura ya guys ya naik banget dan is atas para pemain tim Onyx Sport dan mereka termakan oleh Hoax dan bahkan yang paling penting adalah inget gak dari di top lane boots itu hampir di all in dan bahkan udah pecah dari pasif turet di bagian top lane dan ketika Lord menunjukkan pada top lane mungkin ngelang kesempatan kita lihat oke wow Godiva lagi dan lagi berhasil mendapatkan kill ya guys ya Tobruk gak sih aduh Tobruknya kelamaan guys dari Fluffy-nya guys kalau gak 1-1-nya bisa mati tadi harusnya itu 3 pemain dari Onyx berhasil di takedown oke ini gue rasa kalau game pertama Onyx kalah bisa-bisa langsung ditukar sama Drian sih guys harusnya sih gitu ya sayang banget ceweknya gak kena ulti gak kena ulti gak kena ulti Xavier guys anjig anjig kena skill 1 mati guys Godiva-nya guys anjig sedangkan ini Lord Hai kenapa jadi Lord Hai yang sekarang guys ya ada-ada aja coy oke kita lihat disini berhasil dihilangkan oleh Xavier dari Samoate-nya guys ya oke kita lihat disini cewek langsung setengah HP terkena kombo dari Xavier ya guys ya oke log tak 8 tapi DMS-nya sebesar itu yang tandanya ini Godiva dan Kabuki sih lebih konsum karena Kabuki jangan sampai kena pantulannya aja minima jangan sampai terkena sedikit pantulan meriam dan bahkan oke Xavier terus ngesepa multinya dan wah gila Kiboy aja mati guys ya astaga anjig wah gila cuy angka 3 gua dari gatuk langsung seger babi wah gila anjig this sniper wipe out cuy gigi aura daik anjig game 1 punya aura wah wah nyakasih game 1 bener-bener dibantai kayak gini ya guys ya onyx ya gg aura gg aura oke lah guys kita sempatnya kita sempatnya dalam game kedua aura versi onyx ya let's go let's go adjig adjig